Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview kipas angin air purifier dari Dyson yang tipenya TP04 ya. Jadi ini bukan sembarang kipas angin, tapi dia melainkan kipas angin yang sudah digabungkan dengan air purifier dengan dan beberapa futurenya seperti pasangin ini, dia akan mendetect asap kota sudara, untuk mengecek juga PM2 setengahnya, PM10 dan macam-macamnya, nanti kita akan lihat lebih detail apa saja kemampuan dari kipas angin ini dan apa saja kelebihan dan kekurangannya ya, oke kita lihat sekarang. Oke, jadi kipas angin Dyson ini TP04, kita bisa lihat kipas angin ini tidak seperti kipas angin biasanya, karena kipas angin ini dia tidak memiliki blade atau baling-baling ya, kita bisa lihat disini, tangan kita bisa masuk, dan disini anginnya keluar, dan menurut rumorsnya ini, kipas angin ini kenapa mahal sekali, karena R&D-nya yang dikeluarkan untuk menciptakan kipas angin ini sangat mahal ya, teknologinya sudah beda dengan teknologi yang dulu-dulu itu, oke. Oke, jadi kegunaan dari kipas angin ini, dia namanya kipas angin air purifier ya, jadi dimana udara yang ada di sekeliling sini, dia menyaring se-apa, 360 derajat, jadi dari depan, kiri, kanan, dan belakang udaranya akan disaring dan dikeluarkan melalui sini. Proses penyaringannya itu ada dua, dia ada HEPA, menggunakan HEPA dengan ukurannya itu 99,7%, dia ada penyaringnya partikel sampai 99,7% dengan 0,3, 0,3 mikron ya. Jadi dia bisa menyaring, jadi dia, jadi ini dirancang dengan teknologi yang canggih ya, yang bertujuan untuk membuat udara ruangan lebih bersih, dengan filter yang baik, menanggap pelutan ultrafine, dan memproyeksikan udara yang lebih bersih di sekitar ruangan, dan menggunakan teknologi air purifier, ya, jadi dia mempersihkan dengan menggunakan teknologinya air purifier, dimana ini dapat menyaring dan menangkap 99,97% dari pelutan mikrokopis yang sekecil 0,3 mikron ya, jadi dia bisa menyaring sampai 99,97% ya. Jadi ini, kita akan lihat di sini, dia ada display-nya, ini ada on-off-nya, di sini ada display-nya, dia ada, ini suhunya nih, 27 derajat celcius, dan di situ yang 5 itu adalah speed-nya, anginnya level 5. Oke, di sini dia dilengkapi dengan remote control yang, ini magnetnya, sudah dicabut, oke, dan ini dia remote control-nya, remote control-nya ini, dia bagian sini ada on-off-nya, kita bisa lihat, di sini ada menu-menunya ya, menunya di sini, setelah ini suhunya, suhu ruangan, dan, jadi pasangin ini dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih ya, dilengkapi dengan pengukuran udara, pengukuran suhu, yang kedua, dia juga dilengkapi dengan pelembapan, pelembapan udara, dia bisa ukur, terus di sini, kapan filter kita akan diganti, di sini akan muncul ya, kualitas filter kita seperti apa, hepa-nya seperti apa, dan karbon aktifnya seperti apa ya, di sini ada, akan naik nih, pas makin kotor, dia akan naik sampai atas ya, yang kita harus menggantikan, filter hepa ini, oke, terus dia di sini ada juga IQ ya, ini IQ ini dia, IQ ini dia adalah air quality ya, air quality udara ya, atau indeks kualitas udara, jadi ini dia, dia akan, di sini akan memberikan kita informasi, kalau kualitas udara ini, kita warna hijau ya, kalau warna hijau itu bagus, semakin ke atas itu semakin jelek ya, dan dia juga bisa memonitor juga, kualitas udara kita, selama 24 jam, nanti di sini dia akan muncul nih, karena ini perlu dinyalakan, makanya masih disini ya, di sini dia juga dilengkapi dengan PM 2,5 ya, jadi PM 2,5 itu artinya, itu PM itu dia, particulate matter, atau biasa disebut dengan polusi partikel, jadi PM 2,5 itu, polutan udara yang berukuran-ukuran sangat kecil, sekitar 2,5 mikron, diameter itu lebih kecil daripada 3% diameter rambut manusia ya, jadi itu kalau perempamannya PM 2,5 nya itu, jadi itu pemenyaring, udara sampai, ini PM 2,5 ya, jadi ini indikatornya, seorang ini sekitar 14, dan di sini juga ada kecepat juga ya, level-levelnya dia, dia ini warna hijau ya, 13 itu hijau ya, jadi biasanya kalau 0,15 itu, udara itu sangat bagus, kalau yang level sedangnya itu, 16 sampai 65 mikrogram per meter kubik, kalau yang tidak sehat itu, 66 sampai 150, kalau sangat tidak sehat, 151 sampai 250 ya, kalau level yang berbahaya itu di atas 250 ya, di sini ada 4 step yang 4 dekatannya dia, jadi dia yang pertama itu, yang warna hijau itu levelnya baik, 0 sampai 15, terus level sedang, yang warna kuning, itu dia 16 sampai 65, terus di atasnya lagi itu, dia levelnya tidak sehat, 66 sampai 150, terus yang level merah itu, yang level yang sangat berbahaya ya, di atas 250, oke, di samping PM2,5 itu, dia bisa juga, ada lagi yang namanya PM10 ya, jadi bedanya PM2,5 dan PM10 itu adalah, berukuran 10 mikron atau lebih kecil ya, partikel ditemukan pada debu dan asap, sedangkan PM2,5 itu merupakan partikel berukuran 2,5 mikron ya, jadi beda ukurannya aja, jadi kalau PM2 setengahnya PM10 ini udah tinggi banget, artinya sangat berbahaya ya, oke, sekarang kita lihat lagi ke berikutnya, VOC, VOC itu, VOC itu adalah, volatile organic compound ya, atau, polutan udara yang bisa muncul, baik dalam maupun di luar ruangan ya, jadi disini VOC nya itu semacam bau ya, ini sensor baunya, disini dia ada sensor baunya, dan coba kita akan tes, apakah VOC nya ini, atau sensor nya ini, dapat, apa, aktif ya, kita semprotkan ini, minyak wangi, atau bawa-bawaan aja disini, tuh, dia akan muncul jadi merah, dan kita bisa pencet sini auto, jadi dia akan membersihkan udaranya ya, ini udah kuning ya, karena baunya itu gak terlalu kenceng, kalau kita pencet auto disini, dia akan, ini, jadi dia, cepasnya akan bekerja secara maksimal, untuk, apa, men, menormalkan, bau yang ada di, ruangan kita, ya, ini VOC nya, normal ya, pencet lagi, disini ada menu nya lagi, disini ada NO2, dia disini, apa, baunya, samping bau, itu, disini dia ada sensor nya juga, buat sensor asap ya, asap kenderaan, kalau masuk ke rumah, dia akan naik ini, kita akan coba, menggunakan ini, parfum, apakah dia, ke detect, atau enggak ya, sama ya, ke detect juga ya, sama dengan bau, cuma dia, dari kekarbon dia, dia langsung pindah ke sini, VOC, kualitas udaranya, ya, udah nampak lagi ya, udah nampak lagi dia, jadi dia, alat ini secara otomatis, akan membersihkan udara-udara, yang ada di sekitar sini, dengan, menggunakan, HEPA dan, HEPA dan, karbon aktif, oke, kita keberikutnya, kembali ke suhunya lagi ya, 27 tersebut, celcius, oke, oke guys, demikian harga dari kami, rotech mengenai, air purifier, pasangin air purifier, dari Dyson, tipenya TP04, semoga informasi di guna, dan manfaat, pada semuanya, oh iya, harganya, untuk air purifier ini, sekitar, 12 jutaan ya, jadi harganya, lumayan mahal, karena, desainnya sangat bagus, kualitasnya juga bagus, terus dia dilengkapi, dengan beberapa future, yang anda bisa dapatkan, di air purifier lainnya, dan kekurangannya, dari, dari air purifier ini, dia belum menggunakan, lampu, lampu, lampu steril ya, kalau dia menggunakan lampu steril, dia akan lebih sempurna, karena dia bisa mematikan, bakteri-bakteri, atau kuman-kuman virus-virus, yang ada di dalam, heva filter, atau karbonnya, jadi ini yang satu kekurangannya aja, mungkin future-nya dia akan tambahkan, lampu ultraviolet, jadi prosesnya lebih bagus, dan bisa mematikan, virus-virus, karena, sekarang ini air purifier, air purifier sekarang ini, dia dilengkapi, dengan lampu ultraviolet, selebihnya itu, ini oke banget, jadi dia dua fungsi, sebagai penyari udara, dan sebagai, kuasa angin, dan, yang paling bagus lagi itu, desainnya sangat keren, sangat keren, dan eye-catching, oke, oke guys, sampai ketemu lagi, di channel kami selanjutnya, see you in the top guys, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.